Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di area masuk kampus Universitas Cimber. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi ketika mobil yang dikendarai oleh dosen Fakultas Pertanian Abdul Majid membelokkan mobilnya dari arah selatan untuk masuk area kampus. Namun ketika berada di Double Way Unet, mobil langsung menabrak pagar pelang kampus. Diduga, Abdul Majid mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut, namun pengendara tidak sadarkan diri, sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit Cimber Klinik. Selanjutnya mobil dievakuasi dengan mobil direct unit laka lantas Cimber. Ada pun, kondisi mobil bagian depan nyaris hancur dan bagian samping ringser. Bahkan, ban depan bagian kiri nyaris lepas.